Intro Kembali bersama saya Pravito Doro di channel pravito.com Pada materi kali ini kita akan melanjutkan pembuatan website statik kita yaitu untuk halaman create new post atau create blog post sebelumnya kita sudah membuat halaman homepage dengan konten blognya sekarang kita akan masuk ke halaman create blog create blog nah di halaman ini kita akan membuat form yang berisi judul dari blog kemudian upload foto dan juga konten dari blognya yang terakhir mungkin kita berikan button submit atau simpan baik langsung saja ke codingan disini kita akan buka halaman create blog nah untuk sementara seperti biasa kita akan beri judul dulu untuk mempermudah kita mungkin create new blog post nah disini kita tambahkan input oke inputnya tidak otomatis muncul di importnya kita import manual input from komponen oke oke kemudian kita berikan label post title kemudian di bawah ini kita nanti akan memberikan upload image kemudian yang terakhir disini mungkin kita akan tambahkan juga text area ya dimana text area ini nanti fungsinya untuk menambahkan body terakhir kita masukkan disini juga button yang kita import dari komponen save mungkin seperti ini oke kita simpan nah kurang lebih nanti kita akan membuat konten seperti ini yang kurang dari sisi kita adalah kita akan rapihkan dari sisi upload image nya kemudian untuk text area nya kita belum memiliki komponen text area oke kita styling dulu untuk upload image nya nah kita akan buat komponen khusus untuk upload image disini dalam atom kita berikan input dengan type nya file kemudian kita panggil dulu di dalam index atoms oke kita akan coba panggil dia dari sini kita simpan dulu nah sekarang sudah ada disini choose file nah kita bisa memilih file yang akan kita upload nah sudah ada fungsi untuk pilih filenya namun mungkin kita sedikit styling untuk komponennya ya kita akan masuk ke dalam upload ini dan kita akan berikan upload.scss nah kita buat styling nya oke sudah berikan jarak kemudian disini kita akan berikan preview untuk file yang kita upload kita berikan disini image untuk dummy kita akan panggil mungkin login bg kita panggil sebagai dummy sementara yang mana nantinya ini akan diganti oleh komponen yang kita akan upload nah ini pun akan kita styling nah kurang lebih nanti kita akan buat preview seperti ini nah ini akan kita buat ke bawah dulu ya untuk choose filenya kita akan buat dia display block berikan sedikit margin mungkin sekitar 16 pixel oke nah jadi seperti ini nanti ketika kita pilih filenya nah image ini nanti akan berubah oke sekarang sudah kita buat untuk memilih filenya terakhir kita akan styling untuk text area nya kita akan buat komponen tersendiri untuk text area disini kita akan tambahkan props nanti untuk keperluan yang lainnya nah kita akan tambahkan propsnya disini rest kemudian akan kita panggil text area ini dari index atoms nya kita import text area from text area selesai kita akan gunakan dia di create block kita ganti text area ini menjadi text area yang kita import dari komponen oke kita cek oke kurang lebih tampilan dari text area nya sekarang sudah menjadi seperti ini kita sedikit lebih rapih dari sebelumnya kemudian ini akan saya berikan sedikit gap dan akan saya buat button nya ke sebelah kanan ya oke saya berikan gap disini oke gap ini akan kita import dari komponen nah sekarang sudah ada gap dan ada button save nya cukup panjang ya ini bisa kita buat ke tengah atau ke kanan kita coba dulu kita buat ke kanan oke kita simpan oke kalau kita lihat cukup ya untuk button nya di sebelah kanan untuk save dan segala macamnya mungkin ini kita styling sedikit ya untuk create new blog post nya nah disini secara konten mungkin terlalu nempel ke atas kita akan berikan jarak kita masuk blog post disini kita berikan dia padding top sekitar 40 piksel jadi ada jarak sedikit dari atas header ini baik demikianlah untuk proses pembuatan halaman create blog dimana terdiri dari komponen title, upload image, dan juga body demikian semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax